Pemirsa seorang pria parubaya ditemukan warga di Muara Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, tewas dalam kondisi tubuh yang sudah menghitam. Korban diduga tewas ke sentrum di dalam kontrakannya. Penemuan mayat menghebohkan warga Muara Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, di RT 5 Desa Patakarang, Kecamatan Kumpe Ulu, Selasa Malam. Dari informasi di lapangan, korban ialah seorang pria berusia 60 tahun bernama Johnny, yang merupakan warga Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sehari-hari kerap di Sapa Wak, Johnny. Almarhum kesehariannya bekerja sebagai tukang servis elektronik, dan korban baru mengontrak sekitar 3 bulan. Diketahui mayat pria parubaya tersebut pertama kali diketahui oleh keponakan sang pemilik rumah saat hendak mancing ikan di kolam. Irfan, pemilik kontrakan, menyebutkan, saat itu keponakannya curiga lantaran mencium bau busuk yang mendengat dari arah kamar korban. Dirinya kemudian mencoba mencari tahu dengan cara mengintip ke dalam rumah tersebut. Saat diintip, kelihatan motor masih di dalam rumah, sementara kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, serta bau busuk semakin tercium dari dalam rumah. Kapolsek Umpeh Ulu AKP Agus Purba membenarkan adanya penemuan mayat pria parubaya. Dugaan korban meninggal lantaran tersengat listrik, dan saat ini polisi sudah melakukan olah TKP, dan jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Patanjambi, dan diserahkan ke pihak keluarga. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.